Diharapkan untuk kembali maju pada Pilkada Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan pada 2018 mendatang, mantan Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman mulai terjun ke tengah-tengah masyarakat dan bahkan di tengah-tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, politisi PKB ini masih menyempatkan diri untuk mengisi ceramah agama di sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Kiai Haji Holilur Rahman yang dielulukan masyarakat Pamekasan untuk kembali menduduki Bursa Jabatan Bupati Pamekasan pada pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2018 mendatang, tampaknya tak ingin mengecewakan harapan ribuan masyarakat yang selama ini merindukan sosok karismatik dalam memimpin Kabupaten dengan slogan gerbang salam tersebut. Bahkan untuk mengobati kerinduan masyarakat di tengah-tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, mantan Bupati Pamekasan periode 2008-2013 ini masih menyempatkan diri turun ke tengah-tengah masyarakat untuk sekedar menyapa hingga memberikan ceramah agama di sejumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Sosok karismatik yang diharapkan masyarakat untuk kembali memimpin Kabupaten Pamekasan pada periode 2018-2023 tampaknya tidak ingin begitu saja mengumbar janji untuk kembali mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Daerah di wilayah tempat. Hal tersebut terbukti saat dirinya diminta untuk menyapa masyarakat di salah satu lembaga pendidikan, Sang Kiai tak sedikit pun menyinggung perihal dirinya yang diharapkan untuk kembali maju menjalankan diri sebagai Bupati Pamekasan. Politisi yang sekaligus pengasuh pondok pesantren di Bumi Gerbang Salam ini memilih untuk mengajak masyarakat agar bersama-sama memperhatikan pendidikan anak-anak penerus bangsa, terutamanya dalam pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, mengingat tencuman modernisasi serta bahaya narkoba terus menghantui masa depan anak-anak di Pamekasan. Sejauh ini harapan masyarakat untuk kembali mencalonkan Halilur Rahman pada Bursa Pemilihan Kepala Daerah 2018 mendatang tanpa begitu serius. Terbukti sejumlah boleh hub besar menggambarkan wajah anggota DPR RI ini berdiri di sejumlah titik di wilayah Pamekasan, kendati demikian, hingga detik ini Halilur Rahman masih belum mendeklarasikan dirinya untuk kembali maju di Bursa Calon Bupati Pemilihan Kepala Daerah 2018.